Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel Wawah Madya bersama dengan host sekalian Bapak Wawah Kita akan memainkan satu buah game horror dari Indonesia terbaru yang sudah saya tunggu-tunggu dari beberapa bulan kemarin Judulnya adalah Pak Wali dan ini kita masih masuk di chapter yang pertama atau mungkin kita cuma ketemu dengan Mbak Kunti Semoga menyeramkan dan langsung saja kita masuk ke dalam permainannya Saya harus mengecek email saya, oke teman-teman, kita sudah masuk ke dalam gamenya, bentar, cek sensivity, oke Paps rasa sudah cukup bagus juga dan ini gunakan WASD untuk berjalan tahan shift untuk lari dan tekan R untuk mengakses inventory Jadi disini gue pilih bahasa Indonesia biar kita-kita lebih menghargai apresiasi dari karya anak bangsa sendiri Pak Mali Semoga cukup mengerikan juga, oke dimengerti, dimengerti, dimenger saja Ini rumahnya angker banget ya, by the way kita kok bisa spawn di belakang sana, oke teman-teman Klik kiri dan tekan lama untuk berinteraksi dengan objek Klik kanan dan tekan lama untuk mengkomentari objek, hanya beberapa objek yang bisa dikomentari Dan yang bisa dilakukan satu kali, oke satu kali doang Ada orang di rumah? Akhir-akhir ini kamarnya terlihat kosong Gak bisa diapak-apakan pintunya, bentar, bentar, bentar Ini kamarnya siapa ya kalau begitu ya? Nah kita gak bisa buka pintunya dia Jadi teman-teman kita masuk ke sini Jurik board memberikan hasil dari riset-risetmu Dapatkan barang riset baru setiap kali kamu mendapat akhiran baru di setiap folklore ya Jadi folklore itu semacam cerita daerah Jadi macam-macam disini untuk yang pertama kita punya kuntilanak Yang kedua mungkin pocong, tiga tuyul, empat layak Semoga bisa sampai belakang dan semoga developernya bisa dapat funding tambahan ya Nah ini dia Hai maaf ya lama sekali mengirimannya Terlalu diberikan dokumen pengalaman autentik yang teman-teman saya rasakan Tinggal di klik aja, jadi ada lampirannya guys Jadi Apakah kalian siap semuanya? Let's go! Jawa Indonesia Seorang pemuda memutuskan untuk kembali pulang dan menjual rumah keluarganya Untuk mendapatkan uang yang sangat ia butuhkan Rumah tersebut sudah kosong, ditinggalkan selama satu tahun Semuanya tampak sama kecuali sesuatu yang tidak ingin ia percaya Dia pasti tidak ingin percaya kalau dompetnya kosong Malam pertama, 23 Mei 1999 Setahun setelah kelusuhan Ini kan rumah yang pertama ya, jadi Sehat, sehat, sehat Oh iya bu, sehat Oh syukurlah Hmm, jadi gini pak Seperti yang sudah kita bicarakan kemarin ya Iya Jadi apa rumah yang sudah siap pak untuk disurvey calon pembeli? Oh iya bu, saya baru sampai nih Sepertinya saya masih harus mengecek semuanya dulu bu Grafisnya dibagusin ya Jadi begitu pak Ya memang lebih baik rumahnya diperiksa dulu pak Siapa tau ada yang perlu direnovasi pak Kira-kira bapak butuh berapa lama ya pak? 5 menit Wah, sepertinya sih sekitar 3 atau 4 hari bu Oh baik pak, kalau begitu Nanti saya hubungi lagi ya pak Baik bu, terima kasih Sopat banget ya Sepertinya saya harus membereskan barang-barang saya terlebih dahulu Hmm, oke Kayaknya kita udah bisa jalan sekarang Oke teman-teman kita udah bisa jalan Bentar kita coba ngecek-ngecek ya Kita lihat Barang-barangnya tuh disini Kita lihat isi koperin kita itu apa yang ada di dalam sini Kira-kira seperti apa? Lama banget Nah, saya sudah menuliskan segala keperluan untuk menjual rumah ini Hmm Distriknya tidak bisa menyala Jadinya rumah ini gelap sekali Di palelu jauh Nah, ini dia Ini teman-teman sekarang kita punya denah Kalau yang waktu di demo kita main kita nggak punya denahnya Di depan beranda langsung masuk ke ruang tamu Ini ruang makan Kamar ku, kamar kakak Kamar mandi, kamar ortu, gudang, sama dapur Oke Oke, kita fast aja nih Karena kemarin kalau di demo di kamar kakak Karena kuntilanak Ya Kalau di kamar ortu agak sedikit menyeramkan Tapi nggak ada apa-apa Kalau di kamar ku kemarin itu terkunci Dan kalau di gudang kita nggak bisa ketemu apa-apa Ruang keluarga, ruang makan cuma kasih kita sedikit informasi lewat radio Ruang tamu Ya, ruang tamu Terus Oke Daftar barang yang harus dicari Akta kematian Sertifikat rumah Surat keterangan ahli waris Papan tanda jual Sihab Oke Ada yang gedor-gedor Gak ada apa-apa teman-teman Tenang aja Nah ini guys Badan pertahanan Pertahan 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 Nasional Ya Ambil, 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 ambil Kita butuh itu Bunga kering Ya, liat aja lah Kedeniasan Kalender Lampu mungkin Kosong teman-teman Foto Nggak usah Jangan dibedarkan posisinya Jangan diambil Surat warisan Kita ambil Kita butuh apa aja tadi Akta kematian Dan papan Tanda jual Teman-teman Buku telpon Kita nggak butuh Buka kacanya Nah Bisa diambil nggak Buka kacanya Nah Huh Lebih terang sedikit Laci Laci Ada foto ya Kita perisa coba Foto aja Ganteng banget nih Men Jakasunaria SMA Kelas 3 Woy Hantu Yang jauh dari sini Surat apa nih? Struktur organisasi Karangtaruna Indonesia Apalagi nih? Susunan panit Kegiatan peringatan Hari Ulta RI ke 50 Yassin Mengenang 40 hari Wafatnya anak dan cucu kami Tercinta Untuk ibu dan ayah Maaf sekali lagi Saya tidak bisa datang Ke pemakaman kakak Saya minta maaf Artikel yang saya buat Sudah sedikit lagi Bisa diterbitkan Saya masih butuh Beberapa sumber Sebelum benar-benar Menyelesaikannya Saya akan pulang minggu depan Maafkan saya Tertanda anakmu Yang berarti anakmu Itu adalah kita Yang lagi masuk ke dalam sini Oke Untuk ibu dan ayah Mengenai kerusuhan di Jakarta Situasi yang memang Benar-benar buruk Tetapi tidak perlu khawatir Saya baik-baik saja Dan tidak terluka Sama sekali Saya akan mengirim surat Lebih sering mulai sekarang Supaya ibu dan ayah Tidak perlu khawatir Sebentar Atau ini jangan-jangan Rumahnya kakaknya kita ya Untuk ibu dan ayah Ini adalah surat pertama saya Untuk ibu dan ayah Ini adalah surat pertama saya Bagaimana kabar ibu dan ayah Saya harap kabar ibu dan ayah Baik Saya juga baik disini Tidak perlu terlalu khawatir ya Ingatlah Saya adalah anak ibu dan ayah Satu-satunya anak laki-laki Yang ibu dan ayah Banggakan Berarti kita Tahun pertama di perkuliahan Mungkin akan berat untuk kebanyakan orang Tapi tidak untuk saya Jari-jari khawatir Saya akan pulang Saat liburan semester Tertanda anakmu Ini surat pertama Yang kita kirimkan Untuk bokap nyokap kita Jadi urutannya Satu, dua, tiga Dan tadi pap sebahcekan kebalik Mohon maaf Buset Memfoto Coba kita lihat Gue suka nih kayak gini Exploring kayak gini Selalu menyenangkan Gengs Jaman-jaman dulu Memang kayak gini guys Batok kelapa Jangan dibuang lah You know lah Apa yang terjadi Kalau kita buang lah Mungkin disimpan Untuk pesukihan gitu Gimana Oke Kepada foto saya ya Disana ya Telepon Gue telpon Kita cek-cek satu-satu ya Sorry Gue lagi pengen eksplorasi Lebih jauh lagi Karena kita nunggunya Udah terlalu lama Disini kita ada Beberapa nomor Telepon Yang bisa kita pakai Coba ya 671 Bisa ditelepon Sudah rusak Oke Oke teman-teman Tampaknya semua saklarnya Sudah rusak Jadi kita gak bisa Masuk kesana Kalau lebih jauh lagi Ini ada akta kematian Kita langsung ambil aja Kurang Berapa nih Papan tanda jual Papan tanda jual Di depan ya Harusnya deh Untuk istriku yang cantik Meskipun kita terpisah jauh Saya tahu jarak Tidak dapat memisahkan hati kita Bagaimana kabarmu disana Sayang Saya benar-benar menyesal Tidak bisa berada di sisimu Di saat-saat kamu membutuhkan saya Saya selalu berharap Kamu dan malaikat kecil kita Selalu baik dan sehat Saya akan kembali Dalam dua bulan dari sekarang Dan segera bertemu Dengan buah hati kita Saya tidak bisa menunggu Sampai tiba waktunya Ketika kita bertiga Gila bisa bersama Sebagai keluarga kecil Tertanda Suamimu Tapi apa dia lupa Kalau kita juga Masih ada anaknya satu gitu Paku jangan diambil coy Kita kan udah tahu Kita kan udah main demonya Fotonya sih serem banget Saya dan kakak Ulang tahun Sudah sidang skripsi ulang tahun Gila Lebih tua dari gue guys Hahaha Tari-tari aja Kamar sendiri pak Gue betul Sebenernya gak boleh guys Kita gak boleh Menyentuh apapun yang ada disini Emisi ya Sorry Gak bisa dibuka Emisi ya Bisa dibuka Sebentar Brosur surat Gue membaca Semua surat Akan kita baca sekarang Ini surat bahasan dari Kakak Wah Kini dia hamil Kakak Saya tidak menyakakan Mendapat surat darimu Kau biasa mengirim salammu Melalui ibu Ya tentu saja Saya pun mencintai kakak selalu Benarkah? Ah Saya ikut bahagia untukmu kakak Sembilan bulan lagi Kau akan mendapatkan Apa yang selama ini Selalu kau inginkan Kakak harus sehat ya Jangan terlalu stres Dan merindukan kakak ipar Terlalu sering Saya masih sibuk Dengan pekerjaan Tapi saya berusaha Untuk pulang Ketika kakak akan Melahirkan nanti Tertanda jahat kak Bohong lu ya Lu baru pulang sekarang Melahirkan lebih aman Untuk melindungi Sang bayi Dapat dari mana nih bro Brosur brosur bro Mei 1974 Itu foto kakak Atau foto saya Gak tau Gak tau Gak tau juga Ini fotonya kakaknya kita nih Oke Gua gak mau mandi Tengah malam Masuk angin nanti Jangan dimainkan Nanti berisik Gua gak mau menyalakan Oh ada rambut coy Ceruni No Kita gak bakal menyenggol Apa-apa yang ada di dalam sini Kecuali yang tadi ada di kamarnya kita Oke teman-teman Fix Setuju Lampu Buka kaca Jangan dipuang dong Ini ada tulisan di sini Radio Tarikan lenan dulu Kita periksa Belakang ada apa Nothing 1984 Foto-foto lama aja Foto ayah Gak ada apa-apa tuh Surat resmi Dirut pajak Wah ini nih pajak nih Ini lah jaman dulu Ini udah mahal 8500 Kalian kira Murah Kardus ini harus dibereskan Nanti besok pagi Kalau dia bilang Kardusnya harus dibereskan Nanti besok pagi Gua punya feeling Kalau kita harus nginap Kita harus tidur Bisa ada aspek dong Papan dijual Gimana papan dijual Kita Hih Apa tuh Damai Oh serem ya Hih Sekiranya mati Pasti Karena sudah lama Tidak dinyalakan Akan saya coba Nyalakan lagi Besok Besok teman-teman Besok kita nyalakan Baiklah Kalau itu maumu Kita tutup pintunya Kita istirahat dulu sekarang Semoga Besok pagi kita bangun Tidak dalam gangguan Siapa sih yang nekat tidur disini Wah gua bilang si Lucy Bego sih bro Ini tempat tidurnya kita Malam kedua Halo Rika Saya baru sampai nih Oh ya Baguslah Jadi agennya kamu hari ini apa Saya mau membareskan rumah Agar siap dilihat Jalan pembeli Sendiri saja Iya Kecuali Kalau nanti Ada yang menemani Siapa Jadi Ada yang mau ketemu Ke bang desa nih Ceritanya Bukan Bukan Maksudnya Hantu Ih Kamu kok gitu sih ngomongnya Jangan kompral Ya Saya gak takut juga sih Dengan hantu Iya Ibrai Hati-hati saja Kalau begitu Ya sudah kak Saya harus cepat nih Sebelum malam semakin larut Kenapa Dapagi-pagi Coba Langsung kita tutup pintunya Daftar pekerjaan Nah gue pengen tau sih Dari kemarin kan beda nih Kita daftar pekerjaan apa Kita baru dapat satu ya Surat keterangan ahli waris Sudah tinggal papan tanda jual yang Witsi sebenernya gue gak paham ada dimana nih Kekuasan politik dan pemerintah Ini buku jadul banget Yaudah tanya kita Namanya kita Jaga Sunarya 21 Agustus 1970 Hobinya berdoa Cita-citanya menjadi pelukis Keren Sio anjing Wah ini sama kayak gue nih Kata-kata mutiara Seribu orang bisa bermimpi Satu pemuda bisa mengubah dunia Wow Sekarang habis Ya Let's pick this one Ini artikel yang kemarin Kita udah liat semua ya Kita udah cek semuanya Tapi kemarin karena lampunya mati Kita gak bisa sampai masuk ke sini Foto ini diambil waktu saya Masih SMA Ya tapi kembali lagi ya temen-temen Kita gak boleh mengubah semua posisi Cuma karena kita udah terlanjut Mengubah posisi Yaudah lah kita benerin aja semuanya gitu Wah apa sih Pengen cepet gitu Buku tanda Boleh lah kita ambil semua Semuanya kita ambil yang kira-kira penting Wah kosong Kok gelap ya Ternyata kardusnya udah disingkirkan temen-temen Untuk hari kedua kita ada progres sedikit Denanya lagi kembali sama Kita bisa ke dapur Oke Kita ke dapur Temen-temen Kita coba bersihkan Sebentar disini dulu Tapi gak dapat Hai Bisa dibuka mungkin Kertas kusut Pastikanlah kamu punya sesuatu yang tajam Untuk memproteksi diri Gunting Gunting tuh Lada Fotosir setan Oh ini kabinet Kabinet makan nih Itu kabinet makan temen-temen Lihat kebunku Kopi hitam Ini pasti bekas ayah Kita kue lembaran 2 tahun yang lalu Terus kalau kita minum disana Gimana Ini gelap banget disini Oke oke Terusin lagi dikit Kesini ya Berarti ya Kita belum kesini Kaket yang gak bisa diapain Staker Makanan kemasan Kita buang aja Apa deh Isi kulkas kok gak beres Sudah tutup 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 Bro rumah lo nih Serem bro Gunting Pindahkan Talenan Saus capai Pindahkan kembali Serem ya Kita ngubah-ngubah semuanya ya Gue gak pernah mau rubah-rubah loh Kalau ada kayak gini Sisir ini sih Buat sisir Kakaknya dia ya Kotor Rambut siapa panjang sekali Rambut kakak lu lah Kampret Terkunci teman-teman Gak ada apa-apa ya Jadi di hari kedua ini Apakah udah selesai Kapak coy Gua merasa Percaya diri sekarang Kita punya kapak Oh Oh gini Gini Ini rumahnya kan angker nih Gimana kalau kita jepol Pake kapak guys Buka Bisa Tak bisa terkapak dia Coba keluar Kita udah ada kapak deh Don't worry Siapa tau saklarnya bisa nyala Skringnya sih oke lah ya Ini apa nih Kalau saya kapak gimana Halo Gak bisa teman-teman Berarti kalau udah selesai Kita bisa tidur Bisa tidur lagi Gak ngapa-ngapain hari kedua Cuma dapat kapak doang Yaudah kita tidur ya Malam ketiga Halo Jack Gimana Kau baik-baik saja kan Eh kak Ini semua makin aneh kak Aneh bagaimana maksudnya Saya juga bingung Bahkan lampunya pun sudah menyalah sendiri Kak Saya ingin pergi saja disini Tapi Tuh lift Tulisannya Iya sih Benar kata kamu Tapi Error ya Iya 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 Baiklah Makasih ya Rika Nanti kita berjalan lagi ya Ya hari kedua tadi Berjalan kurang Begitu bagus sih Buat kita Gue gak tau ada apa disana Pintunya juga semua Masih terkunci Dan Ada satu tugas Yang belum bisa kita Buka tadi Kamarnya kita Apa kabar dalam sini Tempat tidur Dan daftar pekerjaan kita Masih lengkap Teman-teman Papan tanda jual ini Dimana sih Wih ada suara Gimana kah suaranya Bisa tidur lagi Kalau gue pengen Cuman jangan dong Kita harus cari tau Suaranya ada di sebelah kanan Kamarnya kita Oke Let's go Let's Boys Buset Jangan piring-piring gitu Sendirian Come on kakakku Jangan begitu Gak baik Gak baik Gak baik Mandi Gue coba mandi Tengah malam Pancing setan Itu harus tengah malam Kita mandi Tetap gak bisa dibuka Bisa dibuka Gak bisa dibuka Jadi gue ini harus ngapain Biar kamu keluar Mbak Keluar mbak Lampunya putus Putus nyambung Putus nyambung Gue gak ngeliat apa-apa sih Si goyang Gak ada apa-apa Oke teman-teman Kayaknya kita tidur aja ya Kita tidur aja langsung Kalau pak Ini kan sudah tiga hari ya pak Jadi Apa rumah yang sudah siap Sudah Ini Ada calon pembeli Yang ingin melihat rumah bapak sekarang Apa sudah bisa pak Tapi Saya kan bilang Tiga sampai empat hari Ketiduran Merasa sangat elah Jaka membuang-buang waktunya Untuk tidur Daripada membersihkan rumah Seperti yang seharusnya Dia lakukan Tentu saja Dia tidak akan mendapatkan uang Sifat yang dia harapkan Jaka harus tinggal sedikit Lebih lama disini Membereskan apa yang sudah Dia mulai Tidak ada hasil Tanpa kerja keras kan Oke Apa nih Ternyata Kamu cukup bisa Kamu cukup sopan Sampai mereka harus berpikir Dua kali Jika mau mengganggumu Tapi kamu sempat Lupa sedikit-sedikit Dan itu tidak sempurna Meskipun begitu Kamu masih dianggap baik Dan mungkin kamu bisa hidup tenang Lebih lama lagi Mandi terlalu malam Ya Tidak boleh mandi malam Siap Oke Dan sampai jumpa di part kedua Dari Pamali Wawah Mani Amos Pamit undur diri I'll see you guys later Jangan lupa Tuliskan komen di bagian bawah Di subscribe Tinggalkan like Bye-bye 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 Bye-bye